hai 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 pesan kamu mandi kenapa sih perempuan itu harus sekolah bu padahal saat dewasanya yang bakal menjadi ibu rumah tangga nah pendidikan itu penting bagi kamu keselaki maupun perempuan maupun kamu muda ataupun tua pendidikan itu penting bagi semua orang jadi sekarang perempuan kebisikolah bu berkat Raden Ajung Kartini nak jadi Raden Ajung Kartini siapa ya Bu? Raden Ajung Kartini itu pahlawan Indonesia yang menjunjung tinggi pendidik kartini sosok pahlawan emensipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini dapatkan oleh para wanita Indonesia dimana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki berbeda dengan saat terdahulu dimana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat seperti halnya Raden Ajung Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar dan itu pun tidak sampai tuntas terkisahlah pada tahun 1891 Raden Ajung Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah yang kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang Kawan-kawannya di sekolah yang menyahanku kawan-kawannya di sekolah yang terhambat kawan-kawannya di sekolah yang kesempatan kawan-kawannya di sekolah yang berkerja angk-angkawannya, ini ini kemarin lah doh angk-angkawannya ini ? oh, omongin berbicara kepada aku berbicara kepadanya berbicara kepada aku? pohon luat lalu Raden Ajung Adipati Jaya Yang Murat belah datang kepada dia berbicara nangis ini apa lo minapmu di usia-usia ini Romo aku tidak mau Romo siang telah mencukupi untuk menikah beribadah lamaran dari adik-adiknya dia adalah seorang bangsawan dari tembang beribadah lamarannya maka depanmu akan tercukupi bersamanya tidak Romo tapi tekad Kartini untuk memajukan orang Indonesia sangat kuat waktu itu karena tekadnya yang sudah bulat untuk memajukan bangsa Indonesia Kartini pun memutuskan untuk mengajar orang-orang desa tersebut namun ayah Kartini memarahinya karena tidak suka dengan ulah Kartini yang mengajari anak-anak desa dengan ilmu pengetahuannya jaringnya dari kemari kamu mengajari anak desa ini karena mereka belum masyarakat kalangan bawah mereka tidak pantas mendapatkan ilmu pengetahuan itu pantas mendapatkan ilmu pengetahuan itu adalah kamu Belanda dan bangsawan ngerti tapi mereka perempuan Romo mereka tidak harus memperkerjakan rumah terus mereka juga butuh pendidikan yang layak kamu tidak peduli berarti mengajari anak-anak disini sekarang mengerti suatu hari Kartini menulis kepada nyonya Aben Danon 4 September 1901 Pergilah laksanakan cita-cita-citamu bekerjalah untuk hari depan bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas dibawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat pergi pergilah berjuang dan menderitalah tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903 R.A. Kartini menikah dengan Bupati Rembang Raden Adipati Jojo Adin Ningrat anak pertama Soe Salit de Jojo Ningrat lahir pada tanggal 13 September 1904 beberapa hari kemudian 17 September 1904 Kartini meninggal pada usia 25 tahun Kartini dimakamkan di Desa Bulu Kecamatan Bulu Rembang jadi kamu kan sudah tahu pentingnya pendidikan itu bagi kita nah sekarang kamu mandi ya Ok, bye bye I don't know to explain it Baby Yeah I'm over baking fights Yeah, I'm over baking fights Terima kasih other than looking at Terima kasih.